Intro RCL 95.47 Kami ada bersama anda Selamat RCL dan pemirsa Kami TV Kali ini kamelianor yang tengah bersama salah satu ikon dari Jawa Barat Oke keren ya pagi-pagi gitu seger banget Di suasana yang cukup adem dan asri ini kita ketemu yang adem-adem dan yang cantik-cantik Yang pasti udah cantik solehah lagi aduh Masya Allah Suatu kebanggaan sendiri kalau deket-deket sama yang cantik dan solehah Oke dan di sebagainya ini ada salah satunya adalah Putri Muslimah Jawa Barat Ah luar biasa Ini adalah sosok wanita cantik, teteh cantik asal dari Sukabumi yang mewakili Jawa Barat Di tingkat nasional pada Putri Muslimah Ini luar biasa sekali ya Kita bisa ngobrol bareng dengan salah satu sosok cantik selehah Ini luar biasa nih yang nonton kayaknya kebanyakan kaum ini ya Kaum Adam nih ya Oke untuk masyarakat Kebupaten Sukabumi Kenalin ini adalah Siva, eh Sava Azahra ya Assalamualaikum tes Sava Waalaikumsalam Oke luar biasa Terima kasih atas kesibukannya ya Setelah kesibukannya masih bisa untuk berbincang bareng kita disini Untuk share pengalamannya yang pasti ya Dan berbagi juga dengan masyarakat Kebupaten Sukabumi Terkait dengan Putri Muslimah di Indonesia ya Oke mungkin sebagian besar dari masyarakat Terutama masyarakat Kebupaten Sukabumi Masih belum tahu tuh kan Apa itu Putri Muslimah Pemilihannya seperti apa Tapi sebelum itu boleh gak sih dikenalin dulu nih Siapa nih sosok Sava Azahra ini yang mewakili jabar ini Boleh dikenalin ke masyarakat yang ada di Kebupaten Sukabumi Oke terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Rampes Aku Sava Azahra yang biasa dipanggil Sava Alhamdulillah asli tisukabumi Sukabumi Sukabumi bisan Pali Cisaat Oh Cisaat tuh kita Kalau orang Cisaat tuh cantik-cantik ya Alhamdulillah Alhamdulillah benar sama gitu kan ya Amin Saat ini masih menjadi mahasiswi ya Mahasiswi akhir Di Universitas Negeri Jember Jawa Tibur Jauh ya Jauh ya Nomoran taunya ya ke Jember ya Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Itu sih mungkinnya sekilas Oke Berarti Sava ini sekarang masih menjadi mahasiswi ya Mahasiswi semester akhir Betul Masih semester akhir yang mengambil jurusan Sosiologi dan Ilmu Politik Ini keren nih udah Sosiologi masuk Ilmu Politik lagi ya Oke Oke Sava boleh diceritain gak sih Kenapa sih pengen dulu ya mungkin jadi Putri Muslimah Indonesia tuh seperti apa Lalu apa sih Putri Muslimah Indonesia ini Dan kenapa sih bisa ingin mengikuti ajang Putri Muslimah Indonesia Terima kasih atas pertanyaannya Jadi memang di latar belakangnya mungkin ya karena Saya merupakan mahasiswi Sosiologi yang bagaimana saya juga memfokuskan di isu-isu terhadap masyarakat Alhamdulillah dulu juga saya beberapa kali aktif ya dalam isu-isu masyarakat terlebih ketika menjadi mahasiswi Dan itu yang akhirnya membuat saya memfokuskan diri untuk pemberdayaan perempuan karena di masa saya saat mahasiswi itu saya memfokuskan di pengembangan dan juga pemberdayaan juga hak asasi manusia seperti itu Ini keren banget Mahasiswi tapi udah membel hak perempuan ya Alhamdulillah kebetulan saya juga saat ini sampai saat ini walaupun sudah semester akhir ya tapi masih diamanahkan menjadi Vice President dari Amnesty International Kapten Universitas Jember Wah ini Vice President nih ya keren banget Ini prestasinya banyak banget ternyata luar biasa Oh itu diamanahkan aja Alhamdulillah Dan itu yang akhirnya membuat saya memfokuskan dan terlebih karena dari kecil itu kan saya emang suka ngomong ya teh Iya jangan jadi Presiden sahabatnya aja nanti kerjaan kita gak ada Memang dari kecil sukanya ngomong gitu ya Dan dari SD, SMP, SMA sampai ke kuliah gitu ya kan dimana kalau kuliah itu ajang bukan ajang ya maksudnya masa-masa bener-bener penempaan diri seperti itu ya Di masa-masa SMP itu sudah menggeluti dunia public speaking juga di protokoler Juga yang dimana itu kan berkerja sama dengan duta kampus ya ketika ada event-event kampus Dari situ akhirnya naik ke Alhamdulillah waktu itu sempat terpilih juga jadi duta kepemudaan Indonesia mewakili Jawa Barat Setelah itu sempat ikut juga di duta perlindungan anak ya Nah tapi belum lolos sampai finalis waktu itu karena memang itu kan fokusnya di Jawa Timur Nah semenjak itu mungkin akhirnya ada beberapa tawaran menarik gitu ya Dan akhirnya membuat saya waduh ini kayaknya kalau misalnya saya diem aja greget ya gitu Masih banyak beberapa isu-isu yang perlu saya perhatikan gitu ya terlebih karena saya merasa saya perlu menyelesaikan itu Dan saya juga perlu belajar dari hal itu seperti itu sih Dan kemudian akhirnya menemukan putri muslimah melewati beberapa proses dan seleksi Dan Alhamdulillah ternyata diamanahkan juga ya katakanlah ini diamanahkan ya Sebenarnya diberikan kesempatan oleh Allah dan juga diamanahkan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk nasional Ini dingin itu merinding karena tujuan-tujuan yang sangat mulia ya Kenapa sosok syafa ini mengikuti ajang-ajang tertentu itu karena ada tujuan niat mulia di belakangnya Selain juga tadi membantu anak perempuan atau pembelaan anak ya Berarti ini cocok sekali ya menjadi sosok ikon yang menjadi nantinya itu mungkin bisa membela hak perempuan Ataupun juga pembelaan hak anak juga ya Mudah-mudahan juga nanti bisa mengangkat kebupaten Sukabumi juga ya di kaca nasional ya Harapannya ya Kan ini sedang berarti syafa ini sudah menjadi putri muslimah Jawa Barat ya sekarang Yang mewakili Jawa Barat di tingkat nasional Nah prosesnya seperti apa sih sampai terpilih menjadi putri muslimah di Jawa Barat ini Jadi sebenarnya kalau putri muslimah Indonesia Award ini kan sudah terbagi dalam beberapa provinsi Dan memang setiap provinsi di Indonesia itu sudah memiliki akun ofisialnya Namun sayangnya Jawa Barat ini belum ada akun ofisialnya Kalau di Putri Indonesia Award seperti Lampung, Jawa Timur itu mereka sudah ada akun ofisialnya Jadi sudah ada pemenang-pemenangnya sehingga dalam ajang Indonesia Award ini itu adalah pemenang-pemenangnya Karena Jawa Barat ini belum ada akhirnya melakukanlah seleksi terlebih dahulu Yang dikumpulkan dari beberapa peserta 50 lebih lah ya mungkin beberapa ratus pada saat itu Melalui berkas, tulis dan juga wawancara Kemudian diseleksi dan akhirnya terpilih disaring lagi menjadi tiga orang seperti itu Oke dan akhirnya terpilih juga ya menjadi tiga orang seperti itu Oke dan sekarang kan berarti sekarang ini adalah proses menuju seleksi di tingkat nasional Nah kalau untuk menuju tingkat nasional apa saja sih yang dipersiapkan untuk persiapan safa sendiri Dalam pemilihan Putri Muslimah Indonesia di tingkat nasional yang mewakili Jawa Barat nih Oke tentu saja ya persiapannya dari mulai fisik dan juga mental juga psikis ya Tentu saja gitu mental juga harus kuat gitu disamping kita juga harus mempersiapkan dari segi fisik Yang perlu saya persiapkan gitu ya sampai hari ini dari kemarin gitu Itu terlebih karena kan nanti disini kan saya membawa nama Jawa Barat ya Tentu saja nanti juga saya akan mempersembahkan beberapa yang menjadi ciri khas Jawa Barat Seperti penampilan bakat ya insyaallah saya akan membawakan seperti Jaipong Oke Jaipong ya Kebetulan karena dulu sempat juga Jaipong gitu mau fokuskan walaupun sekarang udah nggak jadi anak Jaipong Sebenarnya cuma waktu kecil itu Alhamdulillah saya juga dulu pernah ada pengalaman Yang dimana mewakili Jawa Barat Indonesia ke Kuala Lumpur Keren banget Kalau ini memang bakatnya sudah sejak dini ya Kayaknya dalam kandungan itu bakatnya tuh udah ditanam gitu Nah jadi memang udah kalau bahasa sebenarnya udah mincrak gitu Udah mincrak waktu SD itu waktu SD kan Sempat sebenarnya dulu tuh nggak begitu suka ya dengan nari Cuman semenjak itu suka nari gitu Karena kan mau nggak mau yaudah harus mewakili Indonesia Karena akhirnya nari Jaipong ke Kuala Lumpur Waktu itu karena ada jamboreng internasional Pramuka Dan akhirnya Alhamdulillah pada saat itu Semenjak itu ya kita suka nari Walaupun sempat terhenti Dan akhirnya yaudah baru sekarang kayak yang udu ini Kesempatan harus dikembangkan lagi Dan beberapa seperti audiensi dan juga advokasi gitu Karena ada beberapa hal yang ketika nanti saya ketika menjadi putri muslimah ini Apa nih yang akan disuguhkan kepada muslimah-muslimah di Indonesia seperti itu Oke buatnya memang ini udah paket lengkap ya Cantik, soleha, berprestasi, bakatnya ada Nah memang paket lengkap seperti itu Oke dan yang pasti adalah selain Pak Zahra ini Mungkin ini adalah hasil dari apa namanya Didikan dari Pak Totong Suparman ya Ayah anda beliau yang memupuk sejak dini Jadi buat Pak Totong nanti kasih kisih-kisihnya ke masyarakat Gimana caranya mendidik seorang putri yang cantik, soleha, dan berprestasi Oke T Zahra nih T Sipa Azhara Sipa mulu jadinya Sipa Azhara Nah ada kiat-kiat tersendiri gak sih untuk menjadi sosok ya Sosok seperti Sipa ini sehingga bisa memenangkan menjadi putri muslimah di Jawa Barat sendiri Ataupun juga sekarang menjadi perwakilan Jabar untuk maju ke tingkat nasional Ada kiat-kiat tersendiri gak sih barangkali mungkin adik-adik di rumah gitu ya Ataupun juga yang memang memiliki bakat dan memiliki keinginan yang serupa dengan Sosok Bahwa siapa tahu mereka terinspirasi Oke terima kasih ya atas pertanyaannya Dan ini menjadi suatu hal sebenarnya saat ini sampai saat ini gitu ya Saya syukuri itu yang pertama adalah sebenarnya Apapun yang saya lakukan hari ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua Itu sih yang paling utama gitu Karena ngelakuin apapun tuh kalau misalnya gak ada restu orang tua tuh Aduh kayak gak plong gitu ya Restu betul restu patatong Bu Arinya juga Bu Arinya juga oh iya Bu Arinya patatong keren Ya Alhamdulillah gitu karena memang dari kecil itu beliau menyuguhkan saya untuk terus-terusan Kayak yang oh yaudah mau ini mau apa lagi Kayak gitu jadi selagi masih muda selagi mau dan selagi ada keinginan Dan itu berdampak positif selagi itu tidak menuruhkan orang ya lakukan Kayak gitu Jadi jangan pernah membatasi diri karena ada rasa takut Karena kan seperti itu ya biasanya ada orang-orang yang ketika Ih pengen ini pengen Aduh tapi takut ini Gak apa-apa maju aja dulu Maju aja dulu Yang penting positif ya Yang penting positif selagi itu tidak merugikan orang lain dan itu berdampak baik untuk diri juga orang sekitar Ya gak apa-apa Seperti itu Terus juga mengkomunikasikan dengan orang tua gitu Karena itu tadi bentuk restu orang tua itu sangat berdampak banget seperti itu Terus jangan selalu merasa haus gitu Karena saya pribadi Harus minum Ibarat kata kalau misalnya kita merasa haus atau misalnya lapor itu kan kita selalu ada asupan terus yang masuk gitu ya Jadi jangan terus merasa kenyang gitu Jadi terus harus menjadi pribadi yang haus terus Terus jadi atas ilmu atas pengalaman tuh kayak Dicari lagi Dicari digali gitu ya Digali lagi kayak gitu Dan itu sih kurang lebih ya Jadi memang itu harus balance antara keinginan kita dengan restu orang tua Komunikasi juga harus jalan seperti apa dan ini Oke ini keren banget ya Berarti memang salah satu peranan orang tua juga menjadi sosok yang penting ya Untuk Fatah Tong dan Bu Ari juga sosok yang penting bagi Safa ya Oke nah pertahir nih Kalau misalnya buat masyarakat Kabupaten Sukabumi nih Kabupaten Sukabumi juga adik-adik teman-teman Ibu-ibu bahkan para pejabat mungkin yang dinonton sekarang nih Untuk mendukung Safa pada ajang putri muslimah Indonesia yang mewakili Jawa Barat Yang pasti asli Kabupaten Sukabumi Di tingkat nasional sekarang ya Boleh dukungannya kemana dan harus seperti apa Bisa langsung aja follow di Instagram At putri muslimah indonesia award Putrinya pake ini ya pake putri Putri Bukan putri tapi putri indonesia award Nah nanti itu akunnya di private dulu Karena memang menghindari kecurangan Jadi nanti harus dicek kembali ketika sudah di asesnya Baru dicari nomor 7 Terus nama Syafa Azhara Itu bisa langsung di like dan juga di komen Oke like dan komen putri Di apa di akun putri muslimah indonesia ya Harus berteman dulu pastinya ya Nanti di share dan juga nanti di like di komen sebanyak-banyaknya Karena ini adalah putri asal Kabupaten Sukabumi yang membanggakan Mudah-mudahan juga bisa membawa nama baik Kabupaten Sukabumi di kancah nasional Sekali lagi selamat untuk Terima kasih Syafa Azhara juga Terima kasih kesemukannya mudah-mudahan lancar Lalu juga direstui nanti Siapa tahu menjadi Membawa berkah bagi Kabupaten Sukabumi juga Sekali lagi terima kasih Terima kasih kesemukannya Dan juga untuk anda masyarakat Kabupaten Sukabumi Jangan lupa sekali lagi Untuk dukung dan juga Kita support sepenuhnya Saffa Azhara yang mewakili Provinsi Jawa Barat Asal Kabupaten Sukabumi Di ajang Putri Muslimah Indonesia Award 2024 Dengan cara follow akun At Putri Muslimah Indonesia Award Ini di private ya Jadi harus ditambahkan dulu pertemanannya Lalu nanti setelah di ACC itu Langsung like dan komen nomor 7 Atas nama Saffa Azhara Oke kemudian Orin undur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katernum Katernum